Tapi pun, iya pun, salam Franciscus berjiwa besar. Selamat pagi suster bapak ibu dan teman-teman Francispa. Jumpa kembali kita bersama, berdoa bersama kelas 2. Selamat pagi bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi roh kudus. Terima kasih atas murahmu, semua telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, menuraukan namamu. Alah Bapak putra dan roh kudus, terima kasih. Alah Bapak putra dan roh kudus, terima kasih. Selamat pagi ya bapak, terima kasih atas kasih karuniamu yang telah engkau berikan kepada kami dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas baru yang boleh kami terima. Berkati dan mendungilah kami sepanjang hari ini. Berkati pula orang tua, anak saudara, sahabat, dan semua orang yang kami kasihi dalam menjalankan aktivitas mereka. Dan ampunilah untuk segala dosa yang telah kami berbuat. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil Matius 25 ayat 20-26 Dalam kotbah di bukit berkatalah Yesus, Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang parisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh siapa yang membunuh harus dihukum. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalahnya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan. Supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dileparkan ke dalam penjara. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan. Supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dileparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ramungan Harian Kamis 9 Juni 2022 Jadikanlah dirimu lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menantang kita agar membangun kehidupan yang lebih bersahaja dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus menantang kita untuk melihat kehidupan kita pada inti terdalam dari diri kita. Kita harus mengerangi kejahatan sampai ke akar-akarnya sebelum hal itu muncul ke permukaan sebagai kejahatan. Kita harus bisa mengalahkan rasa marah yang menjadi jika bakal akan dari membunuh kita harus bisa mengatur sendiri taga damai di hati dan berdamai dengan sesama. Kita sebelum kita mempersembahkan kurban atau sebelum damai itu dipaksakan dari luar oleh otoritas yang berwenang. Dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung membandingkan kualitas hidup kita dengan kualitas hidup orang lain. Dalam situasi seperti ini muncul berbahaya yaitu kita justru membandingkan kualitas hidup kita dengan orang-orang yang kualitas hidupnya lebih rendah. Dan perbuatan yang demikian bisa memuaskan diri kita sebagai yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang kurang baik. Tetapi tidak berguna membangunkan kualitas hidup kita yang sungguh-sungguh baik. Kalau kita mau membangunkan kualitas hidup yang berkualitas dibandingkan diri kita dengan orang-orang yang berkualitas lebih rendah daripada kita. Pilar 2. Karakter tekatan Indikator 1. Mengerjakan tugas dengan cepat Mengerjakan tugas dengan cepat penuh dilatih agar sesuatu terbiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Agar dapat mengerjakan tugas dengan cepat, tentu saja yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah pemahaman yang tepat tentang tugas yang diberikan. Memahami dengan baik tugas adalah kunci untuk bisa menyelesaikan tugas dengan benar. Dalam hal ini, kegigihan dan niat peserta didik menjadi kunci utama. Selain itu, peserta didik juga harus fokus apa yang dikerjakan, sehingga seluruh tugas yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu. Di sisi lain, guru juga perlu membimbing dan mengarahkan peserta didik tentang pentingnya membiasakan diri menandukkan tugas tetap waktu. Terima kasih. 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 Terima kasih.